Itu yang kemudian mendorong kita Mengusahakan pemasangan pagar Sehingga anjing-anjing dari warga yang non-Islam itu Tidak masuk dan mengotori Masjid kaum muslimin Dan ada cerita lucunya Coba ceritain apa cerita lucunya Ada hajatan begitu Di masjid yang Darussalam Ada makan-makan begitu Nah kemudian tiba-tiba anjingnya lompat itu masuk masjid Karena tidak ada pagar Jadi Di tengah-tengah warga sedang menikmati hidangan Acara hajatan begitu Tiba-tiba anjingnya loncat dan manusianya juga loncat juga Maka kita ikhtiarkan pemirsa bersama-sama Bagaimana masjid-masjid itu Bisa terfasilitasi dengan pagar yang menghalangi masuknya anjing Mudah-mudahan mendatangkan manfaat Amin, amin Dan ini tadi Juga kita dapat kabar duka Ini cukup mengagetkan teman-teman yang ada di Pertama di Pare ya Pare kediri ini Karena Ini juga keluarga dekat kami Biasanya Suka kami pesan makanan Begitu kan catering Jadi teman-teman di Pare selain teman ngaji Juga Langganan catering Begitu Dan Ibu-ibu majelis taklim itu kan baik-baik Masya Allah Masya Allah kan Begitu ya pemirsa ya Yang ngaji-ngaji itu pasti baik-baik kan ya Masya Allah kita apresiasi Artinya mau ngaji itu sudah bagus Kemudian Nah kemudian Cerita meninggalnya pun itu juga Membuat shock semua Yang mengenal beliau dengan baik Kenapa membuat orang kaget gitu Kalau dari saya sendiri Ustaz Karena setelah berbuat baik juga Kan menjengkuk orang sakit Masya Allah Jam-jam sebelas yang menjengkuk orang sakit Kemudian beberapa saat kemudian pulang Jadi setelah menjengkuk orang sakit itu Ada makan-makan lah Biasa sama teman-teman yang menjengkuk itu Teman-teman majelis taklim Kemudian sepulang Makan Sepulang dari makan-makan itu Sepulang menjengkuk orang sakit Nyampe rumah itu muntah-muntah Nah terus kemudian Manggil tukang pijut begitu Nah Ternyata Dalam proses Dipijut itu sudah nazak Tapi sempat mengucapkan Allah begitu Ya Allah Allah begitu Sambil mengucapkan seperti itu Nah kalau menurut pandangan Ustadz sendiri bagaimana? Jadi yang pertama tentu Ini pelajaran buat kita semua Bahwa kematian itu Datangnya Tiba-tiba Bahkan Orang yang meninggal dunia Mungkin dia sendiri tidak yakin Akan meninggal dunia secepat itu Sehingga ketika memunculkan Kekagetan Shock kepada orang-orang lain Yang barusan berinteraksi dengannya Itu wajar sekali Maka untuk kita ini pelajaran Kemudian yang kedua Karena Antum sebutkan tadi Sepulang dari Menjenguk Teman yang sakit Ini disebutkan dalam hadith Barang siapa menjenguk Orang sakit Di kalangan kaum muslimin Maka dia Dijaga oleh 70 ribu malaikat Masya Allah Berarti insya Allah meninggalnya Dalam keadaan beliau ini Sedang dijaga oleh 70 ribu malaikat Dan itu berita gembira Apalagi yang ketiga Amalan penutup Sebelum beliau meninggal Adalah ibadah yang mulia Yaitu Iyadatul Marid Mengunjungi orang yang Sakit Dan Untuk beliau insya Allah Baik Dan kita perlu iri Dengan kebaikan Kebaikan semacam itu Ghibtah Artinya iri yang baik Supaya hidup kita juga Allah tutup dengan Huznul Khatima Amin ya Rabbil Alamin Amin ya Rabbil Alamin Jadi kita sudah Kita masih Mengalami Apa namanya Duka Cianjur ya Bencana Cianjur itu Belum Usai Kita sudah diberitakan Tentang Erupsi Gunung Semeru Gunung Semeru Ya Allah Yang konon katanya Pas ya Pas tanggalnya ya Tanggal 4 Desember tahun lalu Plus 4 Desember tahun ini Dan Kalau kita mau Ilmu otak atik Gatuk gitu Kenapa kok mesti Bencana-bencana besar Itu munculnya di Desember Termasuk tsunami Di Aceh tahun Itu Desember juga ya Desember juga Jadi Nampaknya Ada sesuatu Pada bulan Desember ini Yang menjadikan Allah murka Dan kita perlu Muhasabah Ya artinya Ada keyakinan-keyakinan Yang menjadikan Langit itu bergetar Gunung-gunung hancur Itu keyakinan Bahwa Allah memiliki Anak Dan ini kaum muslimin Perlu senantiasa Mawas diri Di bulan-bulan ini Karena khawatir Ketika bencana itu Sudah ada di sekitar kita Dan kita tidak Introspeksi Tidak melakukan Amar ma'ruf Nahi munkar Tidak saling menasehati Tidak kembali Kepada Allah Maka khawatirnya Bencana itu justru akan Menimpa kita Na'udzubillah min thalik Dan na'asnya Keyakinan-keyakinan Bahwa Allah memiliki Anak itu Sebagian kaum muslimin Dengan dalih toleransi Seolah-olah Ikut merayakan Itu yang jadi masalah sekarang Jadi Karena gembar-gembar Toleransi Akhirnya Nampaknya bias Antara sesuatu Yang memang kita Boleh bertoleransi Seperti sekedar Membantu Tetangga Non-Islam Yang mereka Kesulitan Atau yang lain Tidak mengganggu Ibadah mereka Akhirnya sekarang Bercampur Dengan ibadah mereka Orang Islam Sudah gak ada Ciri khas keislamannya Karena mengikuti Ritual-ritual Ibadah orang Non-Islam Dan itu Sangat-sangat Bertentangan Dengan Munculnya Surah Al-Kafirun Lakum dinukum Waliyadin Jadi Rasulullah itu Ditawari untuk Gantian Setahun nyembah Tuhanmu Setahun nyembah Tuhan kami Rasulullah diingatkan Oleh Allah Ta'ala Lakum dinukum Waliyadin Untukmu agamamu Kami tidak akan Mengganggu Dan untuk kami Agama kami Dan jangan Paksa kami Untuk mengikuti Kalian Itu sudah Konsep beribadah Yang paling keren Toleransi yang Diajarkan oleh Agama Islam Tidak saling mengganggu Dan itu sudah Luar biasa Di negara yang Mayoritas muslim Seperti ini Kita bisa Bertoleransi Dengan mereka Dengan toleransi Yang indah Maka Jangan juga Terprovokasi Dengan munculnya Berita-berita hoax Pemboman disini Dan kita gak tahu Pelakunya pada hakikatnya Siapa kan Boleh jadi Memang sengaja Untuk memperkeruh Suasana Di negara Indonesia Yang sudah sangat Damai ini Wallahu'a'alam Dan kita kemarin Dan kita kemarin Waktu program sumur Kan juga Peruntukan sumur Yang ada di masjid itu Namanya Masjid Al-Hikmah Ternyata kan Tetangganya masjid itu Masih Ada orang Hindu Dan Kabar dari Pak Sukijo Selaku kurdes Di sana Nanti juga Ikut memanfaatkan Ini kan Bentuk toleransi Jadi amal kita ini Maka kita bilang Amal sosial Amal sosial Itu bukan hanya Kepada orang-orang muslimin Walaupun tentu Jauh lebih kita utamakan Tapi ketika ada Kemanfaatan yang bisa dirasakan Oleh orang-orang non-Islam Saudara kita non-Islam Seperti yang sumur Yang kita gali juga Ya Kenapa tidak Karena Untuk kebaikan itu Apalagi amal sosial Kita tidak memandang Agamamu apa Yang penting kita melihat mereka Sebagai manusia Ciptaan Allah Sebagai manusia Yang layak untuk dimuliakan Walakat karamna bani Adam Allah firmankan Kami telah muliakan Bani Adam itu Maka tidak boleh kita Merendahkan mereka Walaupun mungkin mereka Berbeda Agama dengan kita Siapapun Selama kita bisa membantu Bismillah Bismillah Kita bantu Tentu dengan Bantuan dari pemirsa sekalian Yang terus memberikan Donasinya kepada kami Dan kami akan Terus salurkan Sebesar-besarnya Manfaat Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita Orang-orang yang aman Amin ya Rabbil Alamin Dan kita doakan sekali lagi Semoga Erupsi Gunung Murafi ini Tentu kita harapkan Tidak berkelanjutan Karena Duka yang satu Belum selesai Masih harus muncul Satu lagi Dan semoga juga Kita semua Terutama Masyarakat Indonesia ini Segera bisa Bermukhasabah Allah gerakan hati Dan Assalamualaikum Pak Salihin Ini ada Pak Disol Menyapa kita dari Madinah Al-Munawar Masya Allah Mohon doanya Untuk Pak Disol Agar kami Kami yang disini Oleh Allah Segera dipanggil Untuk Menghadap Allah Ke Mekah dan Medina Bukan menghadap Allah Meninggal ya Ini salah faham nanti Dan kami doakan juga Pak Disol Mudah-mudahan acaranya Di Saudi Arabia Oleh Allah diberikan Kelancaran Dan kesuksesan Amin Ya Rabbil Alamin Amin Dan Pemirsa Kita masuk Kepada inti acara Pada Malam Har ini Tetap dengan tema yang Menggugah selera Menggugah selera Apa temanya Selera untuk Marah Marah Temanya yaitu Jangan paksa aku untuk Mengingatmu lagi Wah Jangan paksa aku untuk Mengingatmu lagi Berarti ada yang memaksa Dan ada yang dipaksa Ada yang memaksa Ada yang dipaksa Karena Akhirnya Nanti alasannya Terpaksa Terpaksa Lagu lama Lagu lama Tapi perlu kita Bedah ini Langsung Jangan paksa aku Untuk Mengingatmu lagi Allahu Akbar Jadi Udah Ya sudahlah Langsung aja Sudah gimana Belum Sudah Baikomirsa Madani TV Dimanapun Anda berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu Wassalamu Ala Ashraf Al-Anbiya Wal-Mursalin Nabiyina Wa Mawlana Wasayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in A'udhu Billahi Pendengar RDS 101.4 FM Solo Dimanapun Anda Berada Dan Pendengar 107 FM Dakta Bekasi Dimanapun Anda Berada Dan tentu Pemirsa Sayap Da'wah TV Dimanapun Anda Berada Bersyukur 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 kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Pernah Putus Karena Sebagaimana Ni'mat Allah Yang Allah Berikan Kepada Kita pun Tidak Pernah Putus Sebagaimana Allah Ta'ala Mengingatkan Kita Ingatlah Kalian Kepadaku Maka Allah Akan Mengingatmu Dan Senantiasalah Bersyukur Kepadaku Dan Janganlah Sekalipun Kalian Kufur Allah Mengingatkan Kita Karena Allah Sayang Kepada Kita Agar Setiap Ni'mat Yang Kita Syukuri Itu Menjadikan Ni'mat Yang Allah Tambahkan Untuk Kita Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian Salawat Beriring Salam Semoga Tercurahkan Kepada Manusia Terindah Manusia Dengan Akhlak Terbaik Suri Taulah Dan Kita Yang Paling Paripurna Yaitu Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dimana Seorang Pun Yang Mengikutinya Pasti Akan Mendapatkan Kebahagiaan Keselamatan Ketenangan Mulai Dunia Sampai Di akhirat Kelak Maka Tidak Ada Untuk Kita Pilihan Kecuali Mengikuti Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan Paksaku Mengingatmu Lagi Ini Ceritanya Orang Yang Sudah Lupa Sudah Taubat Sudah Berumah Tangga Tapi Kemudian Ada Mantan Yang Mengganggu Belum Mengganggu Muncul Ada Seorang Mantan Yang Muncul Mungkin Tidak Sengaja Ketemu Di Pasar Mungkin Tidak Sengaja Ketemu Di Mall Atau Mungkin Bersebelahan Kamar Ketika Di Rumah Sakit Akhirnya Nampaknya Ada Sesuatu Kejadian Yang Menjadikan Mereka Harus Berjumpa Kembali Dan Mengingat Kembali Memori Indah Yang Pernah Mereka Lalui Atau Bahkan Memori Yang Tidak Indah Memori Indah Tentu Yang membuat Bimbang Itu Adalah Memori Yang Indah Dan Seolah Munculnya Itu Dengan Bujukan Bujukan Manisnya Itu Menutup Luka Yang Pernah Dia Buat Iya Itu Yang Membuat Bimbang Tapi Kalau Yang Dienget Luka Kan Pasti Mantep Tidak Bakalan Mau Lagi Maka Barisan Para Mantan Jangan Ganggu Hidupku Lagi Karena Aku Sudah Sembuh Dir Mantan Aku Sibuk Bahagia Kita Pernah Bikin Tema Dir Mantan Mantan Kesayangan Atau Terkasih Aku Sudah Sibuk Bahagia Jadi Jangan Kau Rusak Kesibukanku Untuk Berbahagia Materinya Baik Yang Pertama Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Ingeti Dulu Untuk Masuk Ke Kolom Komentar Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Masuk Kolom Komentar Youtube Saya Berapa TV Madani TV Maupun Di Fanback Ngaji Bareng Ustaz Rifki Jafar Silahkan Menyimak Dululah Kami Sarankan Boleh Langsung Tanya Juga Monggo Silahkan Cuma Kami Sarankan Anda Menyimak Dulu Supaya Nanti Apa Yang Ustaz Sampaikan Ternyata Anda Sudah Terlanjur Nulis Ternyata Jawabannya Ada Di Perjalanan Nah Itu Nanti Apa Windon Gaweni Itu Dua Kali Kerja Kita Jelaskan Tapi Kemudian Mungkin Sebagian Dari Jamaah Belum Mendengarkan Maka Sekarang Fokus Mendengarkan Dulu Sambil Melupakan Mantan Poin Pertama Begini Pemirsa Yang dirahmati Oleh Allah Dan kami Yakin Sekali Tidaklah Anda Menyaksikan Tayangan Ini Kecuali Untuk Niatan Yang Baik Kecuali Untuk Mendapatkan Rumah Tangga Yang Lebih Berkah Rumah Tangga Yang Lebih Menyenangkan Anak Yang Senantiasa Membahagiakan Hati Seorang Suami Yang Senantiasa Fokus Dengan Istrinya Seorang Istri Yang Tulus Benar Benar Melayani Suaminya Tentu Niatan Niatan Kita Semua Itu Dan Kami Berdoa Kepada Allah Semoga Niatan Niatan Baik Itu Oleh Allah Di Ijabah Dan Allah Mudahkan Kita Untuk Mencapainya Amin Ya Rabbil Alamin Poin Pertama Lupa Itu Nikmat Dari Allah Lupa Itu Adalah Salah Satu Diantara Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Tapi Tentu Bukan Lupa Tentang Kebaikan Tapi Lupa Tentang Keburukan Bukan Lupa Punya Utang Ini Repot Lupa Alhamdulillah Saya dapat Nikmat Dari Allah Lupa Lupa Kalau Saya Pernah Punya Utang Maka Dengan Itu Salah Satu Wasiat Luqman Al-Hakim Kepada Anaknya Itu Salah Satu Wasiatnya Untuk Melupakan Dua Perkara Berarti Ketika Kita Mampu Melupakan Dua Perkara Ini Itu Nikmat Mengingatkan Kepada Anaknya Ya Bunaya Udhkur Ithnin Nah Ingat Dua Perkara Udhkur Allah Wadhkur Maut Ingatlah Terus Allah Ta'ala Dan Ingatlah Terus Kematian Yang Mengintai Dan Lupakan Dua Perkara Apa Dua Perkara Yang Harus Kita Lupakan Lupakan Keburukan Manusia Kepadamu Dan Lupakan Kebaikan Mu Kepada Orang Lain Jadi Kalau Orang Lain Buruk Kepada Kita Kita Lupakan Dan Kalau Kita Melakukan Kebaikan Kepada Orang Lain Lupakan Kebaikan Itu Berarti Melupakan Dua Perkara Ini Melupakan Keburukan Orang Lain Terhadap Kita Melupakan Kebaikan Kita Kepada Orang Lain Itu Nekmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Maka Salah Satu Azab Itu Berarti Ketika Hati Kita Senantiasa Menyimpan Dendam Kepada Orang Lain Saya Maafkan Tapi Saya Tidak Lupakan Tidak Melupakan Itu Apalagi Tidak Berikhtiar Untuk Melupakan Malah Menikmati Tidak Lupa Ketika Disakiti Orang Lain Itu Kesalahan Itu Kesalahan Karena Apa Memupuk Luka Yang Terlanjur Muncul Di Dalam Hati Sakit Hati Sakit Hati Yang Kunikmati Jadi Kita Sebenarnya Punya Ikhtiar Punya Cara Untuk Bisa Melupakan 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 Keburukan Keburukan Yang Orang Lain Sampaikan Kepada Kita Maka Jangan Kemudian Kemampuan Kita Untuk Melupakan Itu Justru Kita Tinggalkan Dengan Kita Mengingat Terus Keburukan Itu Berarti Poin Yang Pertama Salah Satu Nekmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Yaitu Ketika Kita Oleh Allah Diberi Nekmat Lupa Lupa Dengan Mantan Nekmat Luar Biasa Itu Nekmat Sehingga Kita Bisa Fokus Dengan Pasangan Kita Saat Ini Atau Lupa Dengan Mantan Suami Yang Pernah Menyakiti Anda Yang Sekarang Anda Sudah Bercerai Atau Lupa Dengan Mantan Istri Yang Dia Pernah Mengkhianati Anda Dan Sekarang Anda Lupakan Itu Itu Nekmat Luar Biasa Karena Lupa Lupa Ini Bisa Menjadikan Anda Membangun Rumah Tangga Yang Baru Tanpa Kenangan Suram Di Masa Lampau Enak Lupa Tapi Lupanya Lupa Keburukan Jangan Melupakan Kebaikan Jangan Saling Melupakan Kebaikan Yang Pernah Kalian Dapatkan Dari Pasangan Tapi Lupa Yang Ne'mat Itu Adalah Melupakan Keburukan Orang Lain Melupakan Kebaikan Kita Terhadap Orang Lain Melupakan Mantan Yang Pernah Menyakiti Kita Melupakan Mantan Pasangan Yang Pernah Mengkhianati Kita Sehingga Dengan Lupa Itu Kita Bisa Fokus Untuk Hidup Kita Yang Baru Fokus Dengan Pasangan Yang Allah Karuniakan Saat Ini Dan Tidak Lagi Sibuk Mengingat Kenangan Masa Lalu Itu Poin Pertama Jadi Ketika Itu Ne'mat Perlu Diikhtiarkan Ada Orang Orang Yang Cari Masalah Tau Gak Gimana Stalking 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 Instagram Mantan Stalking Facebook Nya Mantan Stalking Pertemanan Dari Medsos Nya Mantan Dia Temenan Sama Siapa Ya Lah Ini kan Golek Masalah Ini Namanya Menjerumuskan Diri Pada Kehancuran Masya Allah Dan Itu Dilarang Oleh Allah Ta'ala Allah Melarang Kita Untuk Melemparkan Diri Kita Pada Jurang Kehancuran Termasuk Melemparkan Diri Pada Jurang Kehancuran Yang Allah Sudah Karuniakan Nikmat Lupa Kepada Kita Kita Yang Bongkar Masih Ada Nggak Di Galeri Foto Foto Sama Mantan Zaman Dulu Ada Nggak Kontak Mantan Mantan Zaman Dulu Facebook Nya Apa Saya Pengen Lihat Instagram Nya Apa Akhirnya Yang Allah Berikan Nikmat Lupa Kepada Anda Anda Yang Menghancurkan Nikmat Dari Allah Itu Dengan Anda Membongkar Kenangan Masa Lalu Yang Itu Akan Merusak Rumah Tangga Anda Saat Ini Itu Poin Yang Pertama Yang Disakiti Justru Mencari Orang Yang Menyakiti Yang Disakiti Justru Malah Nyari Info Orang Yang Pernah Menyakiti Untuk Apa Niatnya Gimana Bisa Kepo Ata Apa Ya Biasanya Lebih Ke Ini Lihat Nasibnya Sekarang Gitu Kalau Bagus Dia Sakit Hatinya Tambah Ini Tapi Kalau Jelek Puas Dia Nyukurin Macem-macem Tapi Tidak Berhenti Biasanya Kayak Gitu Kan Nagih Kayak Gitu Bias Pengalaman Bisa Jadi Maka Termasuk Seperti Yang Disampaikan Oleh Al-Akhab Shannu Memirsa Kadang-kadang Memang Kita Sendiri Yang Pengen Disakiti Dengan Cara Ketika Ada Orang Yang Menyakiti Kita Entah Dalam Rumah Tangga Yang Lampau Atau Dalam Kenangan Mantan Mungkin Bahkan Di Masa-masa Pacaran Sekarang Kita Yang Bongkar Itu Tujuannya Kalau Dia Sukses Dia Sudah Berumah Tangga Dengan Istri Atau Suami Yang Baru Sekarang Dan Rumah Tangganya Bahagia Sakitnya Tambah Baga Waduh Dia Nyakitin Saya Kok Bisa Rumah Tangganya Bahagia Kata Ustadz Orang Tidak Bahagia Kalau Dia Zolim Itu Buktinya Dia Bahagia Berarti Ustadz Bohong Cabar Dulu Atau Bahkan Anda Mencari Ketika Hidup Status Statusnya Itu Hidup Susah Mengeluh Penuh Dengan Derita Kemudian Emoticon Itu Pakai Air Mata Nangis Anda Bahagia Berarti Anda Juga Salah Anda Berbahagia Di Atas Penderitaan Orang Orang Lain Kalau Begitu Nanti Kebalikannya Yang Tadi Katanya Ustadz Itu Benar Betul Ustadz Matap Ustadz Top Nah Sudah Pemirsa Maka Ingat Poin Pertama Ketika Lupa Itu Adalah Ni'mat Dari Allah Maka Jangan Rusak Ni'mat Itu Dengan Anda Sendiri Yang Berusaha Mengingat Kenangan Kenangan Masa Lalu Dengan Mantan Yang Itu Akan Menjadikan Anda Semakin Terluka Nah Sebagai Bagaimana Kita Sampaikan Pada Pertemuan Yang Sebelumnya Bahwa Ketika Anda Membenci Orang Lain Maka Jangan Dipupuk Kebencian Itu Kemudian Disampaikan Oleh Para Ulama Pupuknya Adalah Menceritakan Kebencian Kita Kepada Orang Lain Itu Memupuk Sehingga Ketika Kita Yang Benci Sudah Hilang Kebenciannya Orang Lain Yang Kita Ceritain Dia Belum Hilang Bencinya Sama Orang Yang Kita Ceritakan Maka Ketika Anda Bertemu Akan Dipupuk Lagi Kebencian Itu Nah Sama Seperti Kenangan Mantan Maka Ketika Anda Sudah Lupa Anda Juga Perlu Melupakan Semua Pertemanan Yang Akan Mengantarkan Anda Untuk Mengingatnya Kembali Itulah Kemudian Pentingnya Merubah Circle 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 Merubah Circle Itu apa Merubah Lingkungan Merubah Pergaulan Lingkungan Biasa Bahkan Kalau perlu Hijrah saja Totalitas Itu Poin Pertama Poin Kedua Apa Apa Kena Circle Tadi Loh Kepotong Baik Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Poin Yang Kedua Apa Judulnya Jangan Paksa Aku Jangan Paksa Aku Mengingat Mu Lagi Poin Yang Kedua Ini Untuk Barisan Mantan Tolong Ketika Anda Sadari Bahwa Kemunculan Anda Untuk Yang Kedua Kali Akan Merusak Hati Orang Lain Akan Berpotensi Merusak Rumah Tangga Orang Lain Tolong Tahan Diri Tahan Diri Walaupun Mungkin Nasib Anda Sekarang Tidak Seberuntung Dia Yang Meninggalkan Anda Walaupun Anda Sekarang Belum Mendapatkan Pasangan Dan Orang 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 Yang Rumah Tahan Tahan Dan ketika Anda menahan diri, Anda sedang beribadah kepada Allah untuk tidak merusak kebahagiaan orang lain Apa sih yang Anda dapatkan ketika Anda muncul selain niatan untuk kok enak kamu bahagia dengan dia Sementara aku disini masih menahan luka yang pernah kau tanamkan dalam hatiku Jadi ada orang itu muncul karena perasaan dendam yang masih ada dalam hatinya Kamu kok enak sudah bahagia dengan istrimu yang baru? Kamu kok enak, apa ya bahasanya? Kamu kok enak itu bahasanya apa ya? Nampaknya kok jawani banget Ya bener susah gitu, daripada kok nyimut lah itu malah gak paham Itu saya banget, kok nyimut? Kalau bahasa kedirinya, kok eramen Ya itu, nyimut Memang terkadang ada para mantan ini yang mereka belum move on dari sakit hatinya Sehingga dia tidak rela melihat orang yang pernah menyakitinya itu bahagia dengan rumah tangganya yang baru Nah ini poin-poinnya kita urut dulu ini Biar nanti di endingnya kita bisa tahu bagaimana sih caranya agar kita tidak bisa mengingat mantan-mantan yang pernah nyakitin kita gitu kan Nah maka poin yang kedua Ketika anda merasa Dia kok enak ya? Kenapa saya gak ganggu aja dia? Padahal saya sekarang sendirian juga gara-gara dia Diceraikan olehnya Karena pengkhianatannya Sampai saya merasa saya harus mundur dari rumah tangga ini Nah maka karena dendam yang betul-betul dalam tadi Sehingga anda merasa susah untuk menghilangkan dendam itu Dalam keadaan mantan anda sudah bahagia dengan hidup barunya Maka saat itu ada juga orang-orang yang tidak legowo Legowo itu apa? Tidak berlapang Tidak berlapang dada Atas keadaan dia saat ini Akhirnya dia berusaha merusak rumah tangga orang lain Dengan dia muncul di dalam kenangan-kenangan masa lalu Dan itu dihadirkan kembali di rumah tangga orang yang telah bahagia Ingat gak dulu sama saya? Istrimu yang sekarang kan gak seperti saya Suamimu yang sekarang kan tidak setampan saya Rumahmu yang sekarang kan gak seluas rumah kita yang dulu Kenapa kamu gak pengen balik sama aku lagi Ada kan kalimat-kalimat itu Padahal Nanti pada poin yang ketiga dan keempat ini Padahal belum tentu mantan yang muncul itu Tulus ingin membahagiakan kita Boleh jadi dia muncul hanya untuk merusak rumah tangga kita Nah kalau tulus Ini malah menjadi problem baru ini Wah iya benar Tulus gitu Nyesel dia Kenapa dulu saya khianati dia Berarti nyeselnya beneran itu juga masalah ya Ya karena yang Objek yang akan dia datangi Itu sudah memiliki rumah tangga yang baru yang begitu bahagia Sehingga ketulusanmu itu terlambat Paham gak? Nah maka ini poin yang kedua dulu Jadi poin yang kedua Untuk para mantan yang anda mungkin dulunya merasa tersakiti Atau bahkan mungkin anda bahkan yang merasa menyakiti Kemudian anda sekarang merasa menyesal Tapi ketika orang kedua yang sekarang menjadi mantan anda sudah berumah tangga Dia sudah teguh di jalan Taubatnya Dia sudah berpindah dari keburukan masa lalu Menuju kebaikan masa depan yang ingin ia raih Tolong Jangan ganggu dia Dengan mengingatkan dia akan kelamnya masa lalunya Atau akan indahnya hidup bersama anda di masa lalu Sudah tolong anda fokus saja dengan hidup anda Jangan mengganggu kehidupan orang Orang lain Apa sih yang anda dapatkan ketika mengganggu itu? Kepuasan? Harapannya Angan-angannya seperti itu Iya Seperti orang berbalas dendam itu kan Harapannya Oh kayak film-film itu kan Aku akan membalaskan dendam keluarga ku Kisana Kisana Setelah terbunuh semua ya Ya itu-itu aja Saya kasih contoh ya Saya pribadi Saya pribadi Ini saya sampaikan apa enggak ya Sampaikan apa enggak kira-kira Tapi aib Jangan Jangan Tapi saya pengen cerita Bagaimana memirsa cerita apa enggak enaknya ini Aib jangan Saya ceritain begini Saya seolah Jum'at di Masjid Al-Irsyad ke diri Bawa mobil Mobil sedan kecil gitu Kemudian mobil itu Yang Ford itu? Iya Ditabrak sama sepeda motor Yang di kanan kirinya itu ada Oprog Oh iya Faham ya bahasa Indonesia Paku ini Oprog ini Jadi di kanan kirinya itu ada Ada tempat untuk meletakkan barang Yang terbuat dari anyaman bambu Oh iya Nah itu ketika dia masuk Di depan lampu merah Itu ditabrak Sisi kanan mobil saya Gerak gitu Dan kenceng Jadi nampaknya Dan dia dari belakang memang Dari belakang Dia robot Mau masuk ke depan Dalam keadaan itu lampu merah Sudah kan Ini saya mau ceritain Bahwa balas jendam itu ternyata juga Nyesel kok belakangnya Saya buka jendela saya Pemirsa harapan saya Dia senyum lah Minta maaf lah Sehingga Hati sedikit terobati Ternyata enggak Enggak ada senyumnya Enggak ada Perasaan salahnya Dia duduknya tenang Di depan Dalam keadaan belakang Rame saya mau turun Enggak mungkin Sebentar lagi lampu hijau ini Akhirnya ketika motornya lewat Saya kejar dia Tuh Sampai masuk gang-gang kecil Dan antum tau Ketangkep itu orang sama saya Subhanallah Saking ngawurnya Lihat nyetir Sudah ketika ketangkep Saya maki-maki itu orang Astagfirullahaladzim Saya maki-maki itu orang Saya bilang Ini apa nih Akhirnya Saya pikir Apa yang saya tuntut dari dia ya Dalam keadaan dia mungkin Secara ekonomi Tidak seberuntung saya Saya tetap dalam Perasaan manggel itu Saya masuk ke dalam mobil Saya tinggal Bung gitu Setelah beberapa menit Mikir di pikiran Ngapain Susah-susah Sampai darah tinggi Jantung Terasa Ketika ngejar dia Setelah dapet pun Gak dapet apa-apa saya Artinya Di awal-awal Kita merasa marah Itu memang Poin terpenting Untuk di saat itu Kita mampu mengendalikan diri Maka itu kan Rasulullah sabdakan Orang yang kuat itu Bukan yang menang Ketika pertandingan Gulat Tapi orang yang Mampu menguasai dirinya Ketika dia sedang Emosi Nah ternyata Saya pribadi merasakan Masih kalah Nah maka Tolong barisan Para mantan ini ya Anda dendam saat ini Anda lampiaskan Sampai kemudian Rumah tangga Mantan Anda Jadi rusak Setelah itu apa? Tidak ada kebahagiaan Pun yang Anda Dapatkan dari Rusaknya rumah tangga Orang lain Maka Tahan diri Jangan Keburu Emosi Jangan menuruti Hawa napsu Maka Saya sampaikan Dua tips Nah ini penting Sip Dua tips Ketika Anda ingin Mengasihi orang lain Supaya Anda Semakin semangat Untuk mengasihinya Dan ketika Anda Ingin balas dendam Kepada orang lain Supaya Anda Bisa ngerem Keinginan untuk Balas dendam itu Nah ini keren ini Tolong Mas Eka Nanti dipotong ya Tidak tahu Mas Eka mana sekarang Tidak pernah muncul Biasa di grup rame terus Atau sedang sibuk Dengan mantan Atau bagaimana Lagi Proses pencarian Proses pencarian Iya mau cari rumah kan Katanya Iya Benar Huzi Hulton Huzi Hulton Wali kok Begini Ketika Anda Ingin Mengasihi Orang lain Dalam artian Boleh jadi Anda Mantan yang tersakiti Olehnya Tapi Anda ingin Mengasihi rumah tangganya Dia Anda bertahan Untuk tidak mengganggunya Maka ingat Ketika Anda ingin Mengasihi orang lain Ingat Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman Orang yang mengasihi Sesamanya Maka Allah Ar-Rahman Akan memberikan Rahmat kepadanya Dalam keadaan Antum perlu yakin Rahmat Allah Jauh lebih besar Dibandingkan Rahmat yang Antum berikan kepada Mantan yang sudah Berumah tangga Dengan bahagia Maka Ketika Anda ingin Mengasihi rumah tangganya Dia Dengan Anda Tidak kembali Muncul di kehidupannya Itu merahmati dia Maka Allah Akan rahmati Anda Allah akan berikan Kepada Anda Kehidupan yang Jauh lebih bahagia Itu Kalau ingin Mengasihi orang lain Bayangkan Kasih sayangnya Allah yang akan Anda dapatkan Jauh lebih Besar Sementara ketika Anda ingin Balas dendam Ingat Ada remnya Apa itu Allah Zat yang maha Membalas Maka ketika Anda Membalaskan dendam Anda Ingat loh ya Ada Allah yang bisa Balas dendam Jauh lebih parah Maka itu rem kita Jangan sekedar Kedorong nafsu Saya harus rusak Rumah tangganya dia Enak sekali Dia sudah Beristri Dengan bahagianya Punya anak Sudah bersuami Dengan suami Barunya Dengan berbahagia Dengan rumah tangga yang baik Sementara saya masih Seperti ini Maka ingat Ketika Anda Menahan Balas dendam itu Maka Allah akan Menahan dendamnya Dari Anda Ketika Anda Melampiaskan Balas dendam Anda Ingat Allah Zat yang maha Membalas Bisa jadi Akan membalas Anda Saat itu juga Nah itu poin yang Kedua Sehingga apa Ayo Barisan para mantan Tahan Diri Poin yang ketiga Apa yang Antum Sebutkan tadi Ketika dia tulus Atau bagaimana Gimana itu Oh Jadi Tadi kan Saya juga sebutkan Bahwa Ternyata tulus itu Kan juga Masalah Cuma permasalahannya kan Ketika Dia kembali Muncul Dalam keadaan Seperti Sudah berubah Artinya Dalam Pandangan yang kasat mata Itu seperti orang yang Sudah hijrah Sudah hijrah Atau sudah Kalau dalam ekonomi Sudah lebih mapan Nah ini yang jadi Kebimbangan gitu ya Jadi itu dilematis ya Iya dilematis kan Karena dulunya Dia buruk Menyakiti kita Tapi sekarang Dia muncul dengan Semua kebaikan Yang ada di mata kita Oh Tampilannya udah berubah Gaya bicaranya Sudah Sopan Nampaknya Dia menjadi Laki-laki Yang lebih bertanggung Jawab Nah sekarang Poin yang ketiga Seperti yang Al-Ah Abu Shanum Sampaikan Ini ada pertanyaan Bagus sebenernya Antum Sif aja Oke siap Bagaimana kalau ternyata Pasangan kita Yang seneng ngungkit-ngungkit Masa lalu kita Dengan mantan Nah ini keren Ini berarti Pasangannya yang gak siap Anda itu Menikah dengan Istri anda Suami anda Yang sekarang Istri atau suami Itu harus siap Dengan segala Masa lalu Yang dia miliki Ini kalau suami Yang ngungkit-ngungkit Ya Suami gak gentle Ini suami little Ini apa Lawannya gentle Gentleman Gentleman Gentlewoman Gentlewoman Oh Pak Tanda Ribet ya Kalau kita di kampung Inggris dulu ini Dimarahin Kursusan nanti Nah begini pemirsa Nanti pertanyaan ini Biar disif oleh Al-Aqabu Shanum Biar nanti kita Jawab di akhir pertanyaan Karena memang Tidak ada interaktif dulu Supaya kita fokus Dengan materinya ya Berarti poin yang ketiga sekarang Bagaimana ketika Anda dahulu Sempat dilukai Oleh mantan anda Karena saat itu Dia belum mengerti agama Dia belum mengerti ilmu Dia belum mengerti Begitu berartinya anda Di saat itu Sekarang justru ketika Anda berpisah dengannya Dia mulai merasa Ternyata dia perempuan yang baik Ternyata dia laki-laki yang Baik sini kan anda menyesal Dan ketika Dia muncul kembali Dalam kehidupan anda Ini sudah menjadi manusia Yang betul-betul berubah Dulu misalkan Yang gak pernah sholat Sekarang nampaknya kok Kelihatan depan rumah Keluar masuk masjid Ngecek kota amal masjid Sudah penuh atau belum Kalau sudah penuh Bawa pulang Pencuri ya Pencuri ya Nah dia keluar masuk masjid Yang kemudian Nampaknya orang yang sudah mulai Multazim dengan agama Mulai tertib dengan agama Mulai kelihatan muncul jenggot-jenggot tipis di Dahinya Dahinya Sini Ini apa? Janggut Daku Daku Ah di daku Dahi ya Dahi muncul rambut Sudah mulai jenggot tipis Mulai muncul jenggot tipis di Dagunya Mulai menampakkan wajah bersinar Karena bekas sujudnya Masya Allah Akhirnya kemudian Kenangan masa lalu yang buruk Itu tertutupi dengan kebaikan saat ini Nah Ketika keadaannya seperti itu Maka Jangan paksa aku untuk mengingatmu lagi Ini ada dua poin Ini poin yang ketiga Kita bagi menjadi dua Betul-betul kebaikannya saat ini Bisa mengobati keburukannya masa lalu Atau poin yang kedua Ketika keburukannya tidak terlupakan oleh Anda Sehingga kebaikan dia saat ini Tidak akan mengobati luka masa lalu Faham gak? Jadi Katakanlah begini Biar muda ya Biar kita harus ngomong apa adanya aja ya Kan tau gak ada KPI kan? Gak ada Gak ada Loss KPI itu apa? Bagian center center dulu KPI sebenarnya ya? KPI bener Gak ada Gak ada Ini Bapak Sama Danitif kan sudah dewasa semua ya Gak Insya Allah juga ibu-ibu yang tangguh Bapak-bapak yang tanggung jawab gitu ya Contohnya gini Anda punya suami Na'udzubillah min syarri dhalik Nasalullah Salamata wal'afiyah Saya minum dulu Bismillah Sama-sama Sama-sama Pemirsa itu Kopinya diminum juga ya Ada yang bikin kopi Bikin teh diminum ya Pisang gorengnya makan juga boleh Yang nabar silahkan Beli kacang sebelahnya Ada Kacang-kacang rebus Biar memba Anak sekarang suka loh kacang rebus itu Guset Kapan waktu pulang dari Kertosona atau dari mana Lupa saya hujan-hujan gitu Ada orang jual kacang rebus yang masih keluar Bukan asapnya Keluar apa Uapnya Dan kacang itu kelihatan masih baru Bersih-bersih gitu Saya beli 10 ribu Wih enak Apalagi di Kupas tuh ya Waduh itu Mentes-mentes Kenapa saya ngomong begini Karena kemarin Ustaz Anang waktu live sambil makan kacang rebus Waduh Ustaz Anang Ustaz Anang Tolong ada adab dan etika Ustaz Lu mosok yuk Di depan kamera sambil begini Itu kan nampaknya enggak panter Nampaknya kok yuk Kalau nggak ngirim itu kok yuk Nggak afdol gitu Akhirnya Saya dianggap ganggu podcastnya Waduh Ustaz Anang komen yang saya terfiorin Nggak usah dibaca ini Udah-udah begini Poin yang ketiga pemirsa Ketika mantan Anda kembali Dengan keadaan dia yang jauh lebih baik Dibanding ketika dia sempat menyakiti Anda Maka nomor satu ingat Ketika Anda sudah siap Untuk kembali kepadanya Ketika Anda belum menikah lagi ya Entah Setelah Anda bercerai Kemudian si suami juga belum menikah lagi Si istri juga belum Nikah lagi Kemudian dia kembali dengan Kebaikan-kebaikan yang dia tampakkan di hadapan mata Anda Maka untuk perempuan Untuk mantan istri Ingat Misalkan suami Anda dulu pernah menyakiti Anda Dengan sakit yang luar biasa Na'udzubillah Dia berselingkuh Dia berselingkuh Anda tidak kuat Akhirnya Anda menuntut Cerai dan terjadilah perceraian itu Tapi setelah sekian tahun Anda sendiri Dia sendiri Nampaknya sekarang mulai menjadi orang yang Tobat Apa sikap Anda saat itu Terima atau tolak Gimana Kalau menurut Anda itu ya apa Enaknya diterima atau ditolak Ya bingung Makanya saat Ini cari jalan ini Tulis dulu di kolom komentar dulu Kira-kira Ketika suami Anda yang dulu sempat berselingkuh Terus Anda bercerai Setelah sekian lama Anda masih Momen dan merindu kepadanya Sebenarnya dia orang baik Cuma mungkin dia khilaf Eh sekarang dia muncul dengan Semua kebaikannya Rajin ke masjid Bahkan duduk di majelis taklim Bahkan menjadi laki-laki yang Betul-betul nampak menjaga diri Kira-kira Anda terima atau Anda tolak Plus Ada plusnya Apa plusnya Ekonomi makin mapan Wah ini kan Tambah Ragunya tambah Levelnya top ini Kan ya Naik Iya ya Wah kok dulu Mobil tua sekarang Mobil baru yang Merknya juga merk mahal Nah ini udah bukan tulus Kalau ini bisa jadi modus ini Modus Nah Kira-kira bagaimana Pak Mirza Ada yang sudah jawab Sedang di fase ini Ustadz Sedang menjalani ujian hati Memblokir semua sosmednya Dan memblokir hatinya Tapi jalan memblokir hati Tapi jalan memblokir hati Berat sekali Iya Nah sekarang saya jawab Yang pertama Ketika dia kembali Dan kembalinya dia dengan Kebaikan yang luar biasa Sementara keburukan yang dia lakukan Anda anggap tertutupi Dengan kebaikan itu Dan itu ada dalilnya Rasulullah s.a.w. bersabda Ittaqillaha Haythumakunt Bertakwalah kamu kepada Allah Dimanapun kamu berada Wa atbi'is sayyiyata Al-hasanata Tamhuha Dan iringi perbuatan buruk Dengan perbuatan baik Untuk menghapusnya Wa khalikin nas Bi khulukin hasan Dan Bergaullah dengan manusia Dengan pergaulan yang baik Nah Di dalam hadis tadi Rasulullah mengingatkan kepada kita Wa atbi'is sayyiyata Al-hasanata Tamhuha Iringi perbuatan buruk Dengan kebaikan Supaya apa? Menghapusnya Berarti yang pertama Ketika Anda menganggap Kebaikannya saat ini Anda Anggap sudah menghapuskan Keburukannya masa lalu Maka terima Maka Terima Dengan segala konsekuensi Yang Anda harus lakukan Apa konsekuensinya? Melupakan kesalahannya Tidak mengungkit-ungkitnya Kembali berjuang Mengawali semuanya Dari awal bersamanya Itu poin pertama Tapi poin kedua Menata hati juga Terus kemudian Menyiapkan sabar Macem-macem Luar biasa Karena kenangan itu Apalagi perselingkuhan Itu Sesuatu yang mungkin Tidak bisa Hilang Bekasnya Hilang dari dalam hati Maka Kalaupun Komit untuk mengawali semuanya Harus betul-betul Dimulai dari nol Mas ya Harus betul-betul begitu Harus betul-betul Sudah Jadi Minta kepada Allah Doa kepada Allah Niat yang tulus Berazam yang kuat Ya Allah Lupakan keburukannya Dari hatiku Itu poin pertama Sekarang poin kedua Ketika keburukannya Begitu besar Dan Anda Anggap kebaikannya Dia tidak menghapusnya Jangan terima Resiko untuk disakiti Kedua kali Apalagi perempuan Perempuan itu Kesalahan kita Dua puluh tiga Tahun yang lalu Ketika setelah Dua puluh tiga Tahun berjalan Dan ada Kesalahan yang lain Maka yang lain ini Ditambah Sama kesalahan Dua puluh tiga tahun Yang lalu Diungkit ya Diungkit Dan ini menjadi Apa namanya Astagfirullah Bahasanya apa Debit apa Mendapatkan poin Poin Jadi poinnya udah dua Kamu ya Sekarang begini Inget gak dua puluh tiga tahun Yang lalu Kamu pernah melak Double kill Double kill Mesti suka main game Apa itu Game apa itu Mobile Astagfirullah Ya akhi Tawbat ya akhi Tawb ilallah Nggak pernah Nggak pernah Nah sudah Maka pemirsa Ketika Anda menganggap Ini masih poin yang ketiga Jadi poin yang ketiga Ketika dia kembali Dengan kebaikannya Tapi kebaikan Yang dia tampakkan itu Tulus Nah maka yang pertama Ingat Ketika Anda anggap Kebaikannya sekarang Menutupi keburukannya Masa lalu Terima Bukakan hati Anda Tapi dengan segala konsekuensi Anda harus melupakan Semua keburukannya Dan konsekuensinya apa Bisa jadi Akan terulang Pengkhianatan kembali Tapi Anda Insya Allah Sudah siap Poin yang kedua Ketika Anda anggap Ketulusannya dia Itu ternyata Tidak sebanding Dengan pengkhianatan Yang pernah dia lakukan Ini mantan ini Datang lagi Mengingatkan Memori-memori indah Anda bersamanya Zaman dulu Tapi Anda Anggap Kebaikanmu Saat ini Yang kau tampakkan Ini terlalu kecil Dibandingkan Kesalahan yang pernah Engkau Lakukan terhadapku Maka jangan diterima Kenapa? Karena hati Anda Tidak siap Untuk terluka dua kali Sakit Terluka dua kali itu Sakitnya luar biasa Yang pertama saja Kalau tidak besar hati Susah untuk diobati Apalagi terulang Untuk yang Kedua kali Maka Ketika Anda Menganggap Kebaikannya Tidak sebanding Dengan keburukan Yang telah dia lakukan Kepada Anda Sampai sekarang Anda menjadi mantannya Maka jangan diterima Kenapa? Karena akan mengulang Keburukan-keburukan Masa lalu Dalam keadaan Hati Anda Tidak menganggap Kebaikannya Cukup untuk Menggantikan Kesalahannya Di zaman itu Nah coba Itu poin yang ketiga Ingat poin yang pertama Bisa melupakan itu Nikmat Bisa melupakan itu Nikmat yang luar biasa Dan poin yang kedua Ingat Barisan para mantan Tahan diri Walaupun mantanmu Sekarang sudah bahagia Sudah Bismillah Tahan diri Karena dendammu Tidak akan menyelesaikan Masalah apapun Dendam yang engkau Datangkan sekarang Mengingatkan dia Dengan memori Masa lalu Bersama Anda Yang akan merusak Rumah tangganya Tidak akan menjadikan Anda bahagia Dan orang yang bahagia Di atas penderitaan Orang lain Itu orang yang hasad Sementara hasad itu Penyakit hati Yang paling menjijikan Dan yang ketiga Ingat Ketika mantan itu datang Membawa memori-memori Yang indah Dalam keadaan Dia sekarang sudah berubah Maka ingat dua hal Ketika kebaikannya sekarang Anda anggap Menutupi keburukannya Masa lalu Buka hati Anda Tapi ingat Ada konsekuensinya Dan apabila Anda anggap Kebaikannya sekarang Tidak menutupi Kesalahannya Terhadap Anda Di masa itu Maka mendingan Tidak usah diterima Karena khawatir Anda Terluka Untuk yang kedua Kalinya Nah poin yang keempat Sebelum poin yang keempat Silahkan Abu Shano Mungkin ada pertanyaan yang perlu dibaca Wih banyak sekali nih Pas sekali Ustadz dengan yang saya alami Oh memang Masya Allah Jadi kita ini kasih materi-materi yang pas terus Sombong amat Ustadz Tanya Ustadz Bagaimana menasehati baik-baik Kepada suami Yang masih suka membicarakan tentang mantan istrinya Dan menceritakan terus kisah masa lalunya Saya sudah benar-benar sakit hati mendengarkannya Ustadz Oh jadi ini Ini keren loh ini Kayak judul sinetron loh Jadi dia sudah nikah dengan istri yang baru Iya Tapi yang diungkit-ungkit itu justru kebaikan istri pertama Kejadian gak di rumahnya Rasulullah Betul Insya Allah Sebagaimana Rasulullah SAW Tidak pernah berhenti menceritakan kebaikannya siapa? Ibu Nda Khadijah Itulah kenapa Ada omongan ya Tapi benar salahnya silahkan dipertimbangkan sendiri Bapak Biasa Ini ini Antum-antum nilai aja Antum nilai Siap Jangan nikah Dengan janda yang ditinggal mati oleh suaminya Karena dia berpisah karena kematian bukan karena kebencian atau masalah Khawatirnya Kemunculan anda di rumah tangga dia yang baru Tidak sebanding dengan kebaikan suaminya yang meninggal dunia Maka anda akan dibanding-bandingkan Antum sepakat gak dengan omongan itu? Kita kasih garis bawah kepada pemirsa dulu Ini bukan fatwa Tapi ini ada omongan Iya ada omongan Maka saya akan sampaikan dulu Silahkan kepada pemirsa Kira-kira benar gak nih? Setuju apa enggak? Setuju apa enggak nih? Karena Memang seperti itu Sama juga sebaliknya Laki-laki yang ditinggal wafat oleh istrinya Dimana sebelumnya laki-laki ini begitu mencintai istrinya Kemudian anda menikah dengan laki-laki duda tersebut Maka ini kekhawatirannya apa? Beda dengan orang yang berpisah karena perceraian Karena muncul masalah Nah karena muncul masalah berarti dia gak cocok dengan pasangannya Ada yang buruk dari pasangannya Sehingga ketika dia mendapatkan yang baru Dia mendapatkan pengganti yang insyaallah kemungkinan besarnya lebih baik Karena dia tidak akan mengulangi kesalahan di masa lalu Kan begitu? Nah kira-kira kalau Antum setuju gak? Atau punya pandangan lain? Gimana-gimana? Saya sendiri gak punya pendapatan Saya takut dijebak aja Enggak-enggak ngapain itu dijebak Ayo gimana Nanti bilang setuju Berarti Antum mau nikah sama janda Wah itu gitu kan Enggak-enggak usah lah Enggak tenan Masuk saya suka gitu Enggak pernah kan Belum bisa Belum bisa berkomentar Iya karena emang susah ya Susah Karena juga banyak yang mengalami dan baik-baik saja kan Betul Tapi juga ada yang mengalami Akhirnya rumah tangganya rusak seperti yang Iya sakit hati lah belum sampai rusak Tapi masih dipendam kayaknya nih Nah begini Sekarang saya jelaskan Bukan-bukan statement tadi ya Tapi pertanyaan dari ibu yang satu ini Yang kemudian dia bertanya Suami saya masih sering mengungkit-ungkit kebaikan istrinya Yang lalu Enggak tahu ini istrinya meninggal atau bercerai Wallahu'alam Katakanlah antara meninggal atau bercerai lah Nah maka begini Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah seperti ini Nomor satu Aish Hayatak Hiduplah di kehidupanmu saat ini Artinya apa Engkau hidup untuk hari ini Dalam rangka membangun masa depan Kita hidup di hari ini Untuk apa sih kita hidup hari ini Kan bukan untuk Kembali ke masa lalu kan Tapi untuk apa Membangun masa Masa depan Nah maka ketika anda hidup di hari ini untuk membangun masa depan Maka tinggalkan semua memori masa lalu Ketika itu kebaikan Biarkan Allah yang mencatatkan pahalanya Ketika itu keburukan cukup diistighfari dan ditebus dengan kebaikan hari ini Mau kita bangun masa depan itu dengan kebaikan atau dengan kehancuran Pertanyaannya Tergantung anda sekarang kan Ketika anda ingin menghancurkan masa depan anda Yaudah Ungkit aja masa lalu Nah maka yang pertama ingat Untuk suami yang seperti itu Yang suka membandingkan istrinya saat ini dengan istrinya di masa lalu Tentu kebaikannya ya Maka Anda Tidak adil kepada istri anda Ketika anda masih ingin membandingkan dia dengan istri anda di masa lalu Jangan nikah dengan dia dong Jangan nikah dengan dia Ketika anda menikah dengannya hanya untuk membandingkannya dengan istri anda Sebelumnya Maka hiduplah dengan kehidupan anda saat ini Itu yang pertama Yang kedua Ketika muncul kasus semacam itu Maka Seorang istri Berikhtiarlah Untuk membangun memori positif yang baru di pikiran suami Jadi jangan cuma baper aja Kamu membandingkan saya Sabar Sabar Terima kasih Nasihat anda begitu berarti buat saya Itu Sudah Itu Sudah Kacau malam ini Nah begini Yang kedua Ingat Seorang istri yang dibandingkan oleh suami dengan istrinya di masa lalu Ingat Anda jangan cuma kebawa baper Jangan cuma kebawa perasaan Tapi anda harus berikhtiar Bagaimana saya memunculkan memori-memori indah terbaru untuknya Sehingga memori itu menggeser kenangannya dengan istri yang sebelumnya Dan poin yang ketiga Ingat Jalin komunikasi Tetap sudah Ngomong apa adanya dengan suami mas Bang Apa lagi panggilannya Say Lek Lek Danau Iya danau Lek itu Lek itu apa Kalau itu tadi bahasaan apa Lek Pak Lek Pak Lek Yaudah lah Ngomong Apa adanya Karena terkadang suami yang seperti itu Dia gak sadar Kalau dia sedang menyakiti anda Nah Kalau dia gak sadar Anda diamkan Anda korban perasaan nanti Maka Buka omongan My husband My My dear My dear Honey My honey Madu My honey Pure honey Bukan ya Hantung Ngacu Tolong 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 Fokus Fokus Saya gak mau kepancing Saya Nah Sudah Maka begini Jalan komunikasi Ngomong sama suami anda Omonganmu seperti itu Nyakitin saya Sebagaimana Ibunda Aisyah Radiyallahu ta'ala Anda Juga merasa Sempat Cemburu Kepada Ibunda Khadijah Ketika Nabi Muhammad Senantiasa Mengungkit kebaikan Ibunda Khadijah Bukan berarti Nabi Muhammad Ingin melupakan Khadijah Bukan berarti Nabi Muhammad Ingin membandingkan Ibunda Khadijah Dengan Ibunda Aisyah Tidak Tapi apa Wujud Wafa Wujud Setianya Nabi Muhammad Dengan cinta pertamanya Begitu Nah tapi sekarang Istri anda kan Bukan Ibunda Khadijah Maka Istri Ngomong aja sama suami Apa adanya Jangan dong Ungkit-ungkit saya dengan dia Saya dengan dia kan Pribadi yang Berbeda Bukan orang yang sama Sehingga dia punya Kelebihan dan ada Kekurangannya Dan saya juga Punya kelebihan Dan saya pun Juga ada Kekurangannya Kalau kamu cari Yang sempurna Tidak usah nikah Nunggu aja Mati syahid Nanti dapat yang sempurna Di syurga Nah itu Jawabannya ya Ada yang lain? Itu 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 Pakai bastard Itu Itu Tarik nafas dulu ya Itu Nah sudah Sekarang Antum cari pertanyaan Sambil anda lanjutkan Melengkapi poin yang terakhir Poin yang keempat Ingat nomor satu Melupakan itu nikmat Nomor dua Barisan para mantan Tahan diri Jangan ganggu Dengan memori Memori indah masa lalu Kehidupan orang lain Yang sekarang sudah Bahagia Nomor tiga Ingat Ketika dia kembali Dengan kebaikan Kebaikan baru Yang dia munculkan Pertimbangkan Apakah kebaikan itu Menutupi kesalahannya Di masa lalu Maka terima Atau kebaikan Yang tidak sepadan Dengan kesalahannya Di masa lalu Maka jangan diterima Karena anda Tidak akan kuat Untuk terluka Yang kedua kalinya Terakhir Poin yang keempat Pemirsa yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa Madani TV Dimanapun anda berada Yang tentunya Kami dari sini Dari studio Madani TV Di Paris Senantiasa Mendoakan anda Semua kebaikan Untuk rumah tangga kita Bersama Amin Ya Rabbal Alamin Poin yang keempat Apa judulnya Jangan paksa aku Jangan paksa aku Mengingatmu Kembali Poin yang keempat Bukan dari mantan Tapi dari Kita sendiri Terkadang Mantan tidak mengganggu Mantan Tidak mengganggu Dia sudah berusaha Memendam rasanya Dia sudah berusaha Menutupi semua Memori indahnya Dengan anda Tapi kemudian Anda sendiri Yang mencari Pelarian Dari rumah tangga Anda sekarang Yang kurang baik Dengan anda Mencoba Membuka memori lama Faham gak Itu di kasusnya Yang keempat ini Jadi Setelah kita menikah Dengan yang baru Entah suami Ataupun Istri Dengan meninggalkan Kenangan perceraian Yang lama Atau pacar Atau Na'udzubillah Apapun namanya Eh ternyata Di rumah tangga yang baru Anda tidak mendapatkan Apa yang anda inginkan Akhirnya anda sendiri Yang berusaha untuk Mengungkit Kok Masih seruan Sama yang lama ya Meskipun begini Meskipun begitu Tapi kok Nampaknya dia lebih Care Kok Saya lebih nyaman Ketika berbincang Dengan dia ya Dibandingkan yang Sekarang Nah artinya Poin yang keempat Pemirsa Kuatkan iman Tahankan Harus anda Bahagiakan Harus anda Upayakan Mendapatkan Kerivoan Allah dalam rumah Tangga yang sekarang Maka jangan lagi Anda kemudian Cari perkara Golek Molo Molo itu apa sih Kok dibilang golek Masalah Bukan api yang Sudah merah Mowo Oh iya Ini serius Mowo Mowo Golek Molo Golek Molo itu berarti Cari masalah Nah maka sekarang Poin yang keempat Kembali kepada Pribadi kita Masing-masing Jangan kemudian Sekedar menyalahkan Mantan Yang kemudian Mereka senantiasa Mengungkit kebaikan Mantanmu sudah lupa Sama kamu Mantanmu sudah Benci Tujuh turunan Sama kamu Tapi kamu yang Belum melupakan Dia dan kamu Belum move on Dengan kehidupan Yang sekarang Maka terus bagaimana Ada tiga cara Untuk orang-orang Yang masih Terkenang Mantannya Untuk orang-orang Yang masih Sekiranya begini Sudah berumah tangga Tapi gambaran Masa lalu Dengan mantan Itu yang terus Ya terbayang ya Terbayang Nah ada tiga tips Untuk Anda Yang pertama Fokus Dengan pasangan Anda saat ini Gali kebaikan Kebaikan Yang dia miliki Sebagaimana An-Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda La Yafruku Mu'minun Mu'minatan Jangan sampai Kalian membenci Pasangan kalian Yang beriman Ketika dia memiliki Kekurangan Maka di sisi yang lain Dia memiliki Kebaikan Maka Fokus saja Dengan kebaikan Pasangan yang ada Di sebelah Anda Saat ini Dan Fokusnya Anda berfikir Tentang kebaikan Pasangan Pasti Akan menghilangkan Fikiran tentang Mantan Tapi kalau Ngelamun Ngelamun Feeling good Apa ngelamun itu Kok feeling good Ngelamun Andai-andai Andai-andai Membayangkan Sesuatu Bayangin Gal Apa Begitulah Ya Maka tentu Anda tidak akan bisa Melupakan mantan Maka fokus Dengan pasangan Anda Saat ini Karena hidup Anda Bersamanya Poin yang kedua Selain Anda fokus Dengan pasangan Anda Saat ini Dengan menggali Kebaikan-kebaikannya Poin kedua Introspeksi Apa introspeksinya Kenapa Anda gagal Dengan mantan Introspeksi Kenapa mantan itu Harus sekarang Meninggalkan Anda Atau Anda meninggalkannya Apa Kenapa semua itu bisa Terjadi Maka introspeksi Dengan itu Jangan sampai kegagalan Itu terulang Pada rumah tangga Anda Saat ini Mungkin Karena ibadah Anda Saat itu kurang kuat Sehingga Anda Rusak rumah tangga Maka Saat ini Fokus perbaiki diri Setelah Anda Muhasabah Oh Mungkin zaman itu Saya tidak Care dengan pasangan saya Saya lebih care Dengan teman-teman saya Fokus perbaiki diri Saat ini Setelah Anda Muhasabah Sekarang ganti Dulu care-nya sama teman Akhirnya rumah tangga rusak Sekarang Saya kepingin rumah tangga Saya baik Maka saya care-nya Dengan pasangan saya Care itu apa sih Perhatian Perhatian Lebih fokus Mungkin Zaman dulu rumah tangga saya rusak Dia meninggalkan saya Atau saya meninggalkan dia Karena pergaulan yang begitu luas Sampai munculnya perselingkuhan Berarti sekarang Muhasabah Kurangi pergaulan Banyak tinggal di rumah Setelah urusan selesai di luar rumah Cepat-cepat Pulang Karena zaman dulu Keadaan ini Menjadikan rumah tangga saya rusak Maka saya tidak mau Terulang dengan itu Nah maka poin kedua Setelah poin yang pertama Apa tadi? Ketika Anda Sudah Melupakan mantan Maka gali kebaikannya Pasangan Anda sekarang Poin yang kedua Muhasabah Kenapa rumah tangga saya dulu rusak Kenapa saya dengan dia sekarang jadi mantan Itu yang jangan terulang Pada rumah tangga yang sekarang Poin yang ketiga Fokus menghadap Tawajuh kepada Allah Ketika Anda tawajuh kepada Allah Maka setan itu akan menjauh Ada enggak Bayangan itu yang dibisikkan oleh setan Tentang indahnya masa lalu Banyak Banyak Itulah kenapa ayatnya Kul a'udhu bi rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syaril waswasil khannas Alladhi yuwaswisu fi Sudurin nas Min aljinnati Wannas Jadi ketika Anda bertawajuh Fokus dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Dirmantan tadi Mantan tersayang tadi Itu otomatis Allah akan menolong Anda Sehingga ketika Anda fokus kepada Allah Dengan puasa Dengan sholat Dengan ibadah Dengan ta'lim Apa yang terjadi Allah firmankan Minta tolonglah kepada Allah Dengan sabar dan sholat Ketika Anda fokus dengan ibadah Anda Anda fokus memperbaiki diri Anda Anda fokus untuk senantiasa Beribadah kepada Allah Maka kenangan-kenangan mantan itu Akan hilang dengan sendirinya Dan yang terakhir Saya tambah satu Bonus Ada satu hadis Yang ini akan menguatkan kita Insya Allah Baik pasangan Laki-laki Yang sudah Mendapatkan istri baru Atau perempuan Yang sudah mendapatkan suami baru Atau Anda yang mungkin Masih sendirian setelah ditinggal oleh Pasangan yang lama Dan Anda belum berumah tangga Satu hadis Nabi Yang akan menguatkan kita Dan menjadikan kita Fokus dengan janji Allah Ta'ala Dimana Allah La yukhliful mi'ad Tidak akan mengingkari janjinya Apa itu? An-Nabi SAW bersabda Barang siapa meninggalkan Yang haram Karena Allah Maka Allah berjanji Akan Allah ganti Dengan sesuatu yang Jauh lebih baik Dari haram yang dia tinggalkan Apa artinya? Ketika mantan Anda itu Anda anggap Bukan haram lah ya Ketika mantan Anda itu Anda anggap tidak baik Maka Anda meninggalkannya Bukan karena manusia Anda meninggalkannya Bukan karena Anda benci sama dia Tapi Anda meninggalkannya Hanya karena Allah Oh ini gak bisa mendekatkan saya Kepada Allah Tinggalin Oh ini menjadikan saya Bermaksiat kepada Allah Tinggalin Sehingga apapun yang Anda Tinggalkan dari keburukan Karena Allah Termasuk meninggalkan Mengingat mantan Atau Bukan cuma mengingat mantan Anda meninggalkannya karena Apa? Bahasanya itu Keburukan-keburukan Yang muncul dari rumah tangga Tapi Anda tinggalkannya Karena Allah Ingat Mantan yang datang Kembali kepada Anda Tapi Anda menolaknya Janji Allah Melalui lisan Nabi SAW Allah akan gantikan Kepada Anda Dengan sesuatu Yang jauh lebih Baik Barakallahu Fikm Ini 4 poin Sudah sekarang Al-akh As-Syaikh Abu Shanum Silahkan Antum pilih berapa pertanyaan Sudah Ini ada pertanyaan Nanti penutupnya yang tadi Yang Antum bilang Mau dijawab terakhir tadi ya Sudah kejawab tadi Sudah ya Kejawab Sudah 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 Apa itu? Berbeda Kalau yang tadi itu adalah Mengenai Suami baru Suami baru yang Mengungkit Mantannya Kalau ini berbeda Apa itu? Ini Dia berumah tangga Untuk yang kesekian kalinya Tapi dia mengungkit Kekurang Mengungkit masa lalu Pasangan barunya Sudah 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 Jadi yang pertama itu Hiduplah di hidup Anda Yang kedua Berarti suaminya Kalau mengungkit Dia tidak siap nikah Dengan perempuan yang baru ini Dan yang ketiga Apa itu? Komunikasi Ngomong istrinya Bahwa saya Kalau kamu ngomong begitu terus Saya tersakiti Sebagaimana Ibu Nda Aisyah Sampai kemudian Keluar omongan Cukup ya Rasulullah Jangan mengungkit lagi tentang Ibu Nda Khadijah Wallahu A'lam Bissawab InsyaAllah Ini Ustaz Silahkan Mana tadi kau hilang ya Antum cari pelan-pelan Wah kosong ini Kosong Coba Ini aja Antum yang tanya Oh iya Ini Sat Kalau perihal itu Sat Tapi ini mantan yang mana ini Bukan Perihal Tunggu dulu Antum pernah punya mantan gak sih Mantan apa? Mantan lurah dah Lah gak mau yuk Saya gak tanya itu ya Ya Allah Ini kan urusan kita ini pasangan Ini jawab jujur Pernah punya gak? Mantan apa Sat Gak ada? Gak ada ya? Gak ada insyaAllah Saya gak pernah karena Operator mungkin ada? Saya gak pernah pacaran sebelum nikah Jadi Alhamdulillah Operator ada mungkin? Operator Operator Belakang Oh iya Sudah 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 Lanjut Bagaimana? Bagaimana? Nah itu Mengenai Kisahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Ketika Paman Belia Hamzah Terbunuh Nah Kemudian yang membunuh itu kan Wahsy Wahsy itu kan Masa Islam ya Nah Sampai pada Meskipun sudah Masa Islam Ternyata Rasulullah Masih memalingkan muka Betul Nah ini bagaimana Dan itu hadithnya sahib Kan kadang orang juga Beralasan begitu Wah ini Saya bisa memaafkan Tapi kalau Tapi saya gak Gak mau Gak bisa lupa Ketemu Bukanya Wujudnya gak mau Ini bisa kita kembangkan Dengan beberapa hal Yang pertama begini Tadi pagi ada seorang ibu Tanya sama saya Tentang adik iparnya Yang dia berusaha datang Terus sama suaminya Ke rumah adik iparnya Karena dia Nganggep ponaannya Karena ada anaknya disitu Ada anak dari adik iparnya Tapi setiap dia datang Disakiti Setiap dia datang Omongannya gak enak Setiap dia datang Pandangannya sinis Bahkan ketika Sempat keponakannya itu Digendong sama dia yang datang Itu Qadarullah pas keponakannya nangis Si bapak gedor pintu Seakan-akan Yang datang ini Nyakitin Anaknya Saya bilang sama dia Bu Anda Tidak sedang Memutus Silaturahim Saya bilang Karena apa Selama niatan anda Untuk menjaga hati Agar anda Tidak tersakiti oleh sikapnya Maka hak anda Untuk meninggalkan orang Yang punya potensi Menyakiti anda Itu hak anda Saya bilang Tapi tetap sesekali Ditelepon Dikirimin sesuatu Agar tidak terputus Tali Silaturahim Nah Sama seperti ini Maka Jangan kau paksa aku Mengingatmu kembali Ini sebagaimana Kisahnya Rasulullah Seperti yang Al-Akhabushanum Sampaikan dengan Wahsy Pembunuh Paman tercintanya Rasulullah Yaitu Sayyiduna Hamzal Itu Ketika Wahsy pada akhirnya Masuk Islam Termasuk Abu Sufya Dan istrinya Hindun yang Bahkan memakan Jantungnya Sayyiduna Hamzah Itu Kan semuanya Pada akhirnya Masuk Islam Khusus untuk Wahsy ini Rasulullah Menerima Tobatnya Allah Ta'ala Mengampuni Dosanya Tapi kemudian Rasulullah Berusaha untuk Menjaga hatinya Dan ini yang penting Kita lakukan Jadi kita punya Kita punya Kebebasan Bertindak Untuk menjaga Sehatnya hati kita Dan itu kan Rasulullah Melakukan itu Maka Rasulullah Mengatakan Wahsy Aku maafin kamu Diterima Keislaman kamu Tapi Jangan tampakkan Wajahmu Di hadapanku Kenapa? Karena Rasulullah Berusaha menjaga hatinya Jangan sampai Kebencian itu Muncul 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 Dan terulang lagi Dipisikin oleh setan Sampai Rasulullah Ngomong Jangan Memunculkan Wajahmu Di hadapanku Sampai mulai Detik itu Pemirsa Sampai An-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wafat Itu wahsy Tidak pernah Membuka Penutup Kepalanya Saking Menjaga Perasaan Rasulullah Agar Kenangan Yang Begitu Menyakitkan Yang Wahsy Munculkan Terhadap Pamannya Rasulullah Yang Begitu Dicintai Itu Tidak Muncul Kembali Dan setiap Rasulullah Mau lewat Wahsy Mesti Menghindar Di setiap Majelisnya Rasulullah Wahsy Menutupi Dirinya Agar Tidak Terlihat Dan Itu Bagaimana Artinya Ini Masih Poin Yang kedua Jadi Mantan-Mantan Yang ketika Kemunculanmu Akan Menyakitkan Maka Tahan Diri Jangan Muncul Pada Kehidupan Mantanmu Yang Sekarang Mereka Sudah Bahagia Dan Ini Luar Biasa Rasulullah Menyampaikan Untuk Menjaga Hatinya Wahsy Menahan Diri Dalam Keadaan Wahsy Pengen Ketemu Rasulullah Siapa Yang Tidak Pengen Ketemu Rasulullah Tapi Kemudian Wahsy Menahan Diri Karena Wahsy Tau Kemunculanku Akan Membuka Luka Hatinya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Waxsy Posisinya Teramat Sulit Di sisi Lain Sahabat Yang Baru Masuk Islam Kemudian Bisa Berdekatan Sama Rasul Bisa Ketemu Wahsy Ini Perjuangannya Sampai Rasulullah Wafat Malah Harus Menghindar Menghindar Dan dia Tutupi Wajahnya Dan kalau Rasulullah Lewat Dia Pergi Rasulullah Di depan Dia mundur Jadi Seperti Antum bilang Wahsy Sendiri Juga Berat Dalam Keadaan Orang Lain Berpelukan Dengan Rasulullah Orang Lain Mengandang Wajah Indahnya Rasulullah Sementara Wahsy Tidak Dilihat Oleh Rasulullah Bukan Karena Rasulullah Berarti ada kalanya Di sisi lain Kita Kalau Misalkan Ada Pemirsa Ketemu Sama Mantan Misalkan Menghindar Jangan so akrab Hai Bro Sik Cipika Cipiki Indah Banget Masa lalu Ingat gak Bahkan Sekarang Dimunculkan Di televisi Nasional Kalau Mada di TV Masya Allah Apa itu Jadi Host Di acara Talkshow Yang diwawancara Mantannya Itu kan Cari Mowo Tadi Itu Anu Capres Gagal Itu Mowo Bukan ya Capres Gagal Gak Tertok Inisial Inisial Jangan Jangan Nama Belakangnya Jangan Jangan Pertanyaan aja Nanti Nanti dipikir Belakangan Ada penasaran ini Capres Gagal Nama Belakangnya Gagak Nanti aja Assalamualaikum Ini mau bertanya Subianto Apa itu Gagak Nanti aja Pertanyaan Pertanyaan Iya kan Itu Namanya Mowo Tadi kan Nama Belakangnya Iya Sudah Itu Ya Mungkin itu Assalamualaikum Mau bertanya Silahkan Bagaimana Jika ada Saudara kita Yang ingin Bercerai Tapi Istrinya Lagi Hamil Sudah Dibujuk oleh Orang tua Tapi Si laki-laki Gak mau Balik Karena Sesuatu hal Itu gimana Intinya Hukumnya gimana Ini Mencerai Wallahu ta'ala A'lam bisawab Ini Si Allah Kita punya janji Dengan pemirsa Yang sudah lama Betul ya Masalah Ta'alak Cerai Rujuk Ini memang Permasalahan Yang Memang Harus Dibahas Dengan Detail Betul-betul Maka Tidak ada Larangan Menceraikan Istri Yang hamil Tidak ada Larangan Karena yang Dilarang itu Menceraikan Istri Yang sedang Haid Atau Menceraikan Istri Yang suci Tapi sebelumnya Digauli Sebelumnya Digauli Nah Maka Itu Talaknya Jatuh Tapi Dia Mentalak Istri Dalam Keadaan Berdosa Karena Mentalak Istri Tidak Pada Sesuai Aturannya Nah Tapi Menceraikan Istri Yang hamil Ini Secara Syariat Boleh Cuma Masalahnya Adalah Mungkin Dari Sikis Saja Kok Tega Istri Sedang Hamil Kok Diceraikan Tapi Secara Hukum Setahu Saya Tidak Jadi Masalah Ini Kan Seperti Pertanyaan Menikahi Selingguan Artinya Menikahnya Apa Sama Dari mana Maksudnya Gini Secara Secara Ini cerai Ini nikah Bukan Maksudnya Pertanyaannya Kan Jelasin Mulai Dijarak Gimana Secara Hukum Pernikahannya Selama memenuhi Syarat Sah Oh Tapi 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 Kalau Kalau Ditinggalan Mau Diapain Selingguan Ditinggalan Gak Ada Berkahnya Mungkin Pertemuan Malam hari ini Kita Tutup Karena Tadi Juga Sudah Telat Dan Nanti Juga Akan Berlarut Malam Kalau Dilanjir Saya Rasa Ini Materi Kita Sampaikan Ini Tadi Sangat Penting Untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Dikala Memori Tentang Mantan Itu Mulai Mulai Munculan Tolong Diperhatikan Karena Rumah Tangga Itu Sesuatu Yang Paling Berharga Dalam Kehidupan Kita Dan Kalau Bisa Direncanakan Dari Sejak Dini Ya Rusaknya Direncanakan Apa Saya Ngomong Rusak Direncanakan Sejak Dini Perencana Ya Itu Jangan Sampai Menciptakan Mantan Kalau Misalkan Sudah Gak Usah Bikin Kenangan Kenangan Gak Usah Punya Mantan Langsung Nikah Masya Siap Seperti Langsung Nikah Bahkan Konon Kabarnya Tahunya Di Pelaminan Karena Waktu Nador Cuma Sekali Pamannya Kumpul Semua Saya Mau Nelihat Apa Nelihat Pamannya Nelihat Pamannya Serep Serep Dipotong Ini Gak 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 Baik Mirsa Kita Akhiri Karena Semakin Malam Semakin Kacau Kejauhan Insyaallah Kita Ketemu Kemali Di Pertemuan Yang Berikutnya Mohon Doanya Semoga Kita Diberikan Kesehatan Diberikan Kemampuan Untuk Bisa Hadir Menemani Pamirsa Dan Menebarkan Manfaat Sebanyak Amin Ada Kurangnya Ada Sesuatu Yang Kurang Berkenan Di hati Pemirsa Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kita Tetap Dengan Doa Kefartal Majlis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sob Di Hoover 你們 Sob Ssr Suway